Intro Halo sahabat dokter gigi channel Saat ini kita akan membahas mengenai Bagaimana ciri-ciri gigi yang sehat Nah dengan kita mengetahui Oh ini gigi yang sehat Nah berarti kalau misalnya tidak seperti itu tanda-tandanya Artinya gigi kita tidak sehat Nah seperti apa sih ciri-ciri gigi yang sehat itu Kita simak pembahasannya saat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di dokter gigi channel Langit boleh mendung Hati boleh kelabu Tetapi gigi harus sehat Selamat datang di dokter gigi channel Sahabat dokter gigi channel Ciri-ciri gigi yang sehat yang pertama Itu dilihat dari warna gigi Nah normalnya Warna gigi itu putih kekuningan Tidak putih sekali Seperti putih kapas atau putih susu Hal ini disebabkan oleh Warna email Ini yang namanya email ya Yaitu lapisan paling luar gigi Yang berwarna putih Transparan Dan ini tembus cahaya Dan kemudian di bawahnya Ada lapisan yang namanya dentin Ini lapisan di bawahnya enamel Warnanya kuning Jadi karena email ini Tembus cahaya Maka akan memancarkan Warna dentin yang ada di bawahnya Yang berwarna kuning Sehingga Warna gigi menjadi putih kekuningan Tetapi kalau terlalu kuning ya Mungkin itu bisa menunjukkan Adanya suatu masalah Atau kerusakan Yang lebih dalam Nah warna kuning Yang gelap Bisa juga terjadi Karena pengaruh makanan Atau minuman Atau genetik Atau usia Ada juga Warna gigi Yang berwarna agak Abu-abu Contohnya seperti Yang digambar ini ya Ini merupakan Indikator masalah gigi Yang disebabkan oleh Paparan antibiotik Misalnya saja Tetrasiklin Nah tetrasiklin Itu adalah Antibiotik yang dikenal Bisa mengubah warna gigi Menjadi abu-abu Kepiruan Atau yang dikenal Dengan nama Tetrasiklin staining Biasanya Hal ini Bisa terjadi ketika Kita terpapar Saat ini Yaitu tetrasiklin Pada usia dini Biasanya berada Di dalam rahim ibu Nah ada juga Warna gigi Yang berubah menjadi Abu-abu Tetapi itu bukan Merupakan indikator Masalah gigi Yang disebabkan oleh Paparan antibiotik Contohnya seperti ini Gigi depannya Gigi seri pertama Rahan atas kanan Itu berubah menjadi Warna abu-abu Nah gigi ini Menandakan bahwa Giginya sudah tidak vital lagi Atau mati Mungkin bisa terjadi Karena pernah terbentur Atau karena proses karyas Biasanya kalau tidak Kelihatan seperti ini Dari dalam itu karyas Atau proses gigi berlubang Bisa terjadi Nah ada lagi gigi Yang berwarna coklat Atau hitam Ini contohnya ya Artinya gigi itu Bisa menandakan bahwa Sudah mengalami gigi berlubang Warna coklat Atau hitam pada gigi juga Bisa menandakan bahwa Gigi tersebut Telah mengalami Perubahan warna Ini bisa terjadi Karena makanan Atau minuman yang dikonsumsi Atau kebiasaan Gaya hidup yang tidak sehat Misalnya Merokok Jadi kalau merokok Itu biasanya Terbentuk stain Pada permukaan gigi Yang menyebabkan Permukaan gigi Menjadi kasar Dan terbentuklah Plak dan karang gigi Yang melekat Pada permukaan gigi Dan menyebabkan Perubahan warna Menjadi coklat Atau hitam Ini contohnya ya Ciri-ciri gigi sehat Berikutnya Yaitu dilihat dari Anatomi struktur gigi Kalau yang pertama tadi Dilihat dari warna gigi Warna gigi yang normal Itu peti kekuningan Dan tidak normal Bisa abu-abu Atau warna coklat Atau hitam Nah sekarang kita lihat Dari struktur anatomi giginya Jadi gigi yang sehat itu Memiliki struktur yang utuh Tidak ada gigi yang berlubang Dan juga tidak ada gigi yang patah Contohnya seperti ini Jadi kalau sudah ada yang berlubang Atau patah Berarti giginya tidak sehat Ciri-ciri gigi yang sehat lainnya Yaitu Permukaannya Tidak terkikis Jadi tidak ada erosi Atau abrasi Jadi erosi ini Contohnya seperti ini ya Erosi itu adalah Terkikisnya permukaan gigi Akibat proses Yang terjadi secara Kimiawi Jadi ada lingkungan Mulut yang Bersifat asam Dengan pH di bawah 5 Jadi kalau misalnya pHnya asam Biasanya itu Akibat konsumsi Makanan dan minuman Yang bersifat asam Itu menjadi faktor Terbentuknya Terjadinya erosi gigi Ini ya Di dekat busi Giginya itu sudah erosi Sudah terkikis Lalu ada juga Yang namanya abrasi Tadi ada erosi Ada abrasi Nah kalau abrasi Kita bisa lihat Contohnya di gigi ini ya Di bagian sini Nah ini sudah abrasi giginya Demikian juga ini Yang dekat akar Biasanya ini terjadi Akibat cara Menyikat gigi Yang kurang tepat Sehingga daerah tersebut Daerah yang dekat Gusi Itu terkikis Arahnya biasanya Kalau menyikat gigi Yang menyebabkan Keadaan abrasi ini Biasanya begini ya Horizontal Harusnya atas bawah Agak diputar Ciri-ciri gigi Sehat berikutnya Yaitu gigi Tidak sensitif Atau terasa ngilu Nah rasa ngilu ini Seringkali disebabkan oleh gigi Yang sensitif Biasanya disebabkan oleh Terkikisnya permukaan gigi Contohnya pada kasus Abrasi ini Dimana Gigi di daerah dekat gusi Itu terkikis Nah biasanya Ini sudah terasa ngilu Lalu pada keadaan Seperti ini Dimana terjadi Resesi gusi Atau gusinya turun ya Itu menyebabkan Permukaan akar gigi Terbuka Nah ini bisa menyebabkan Gigi menjadi lebih sensitif Atau ngilu Yang berikut Yang merupakan Ciri-ciri dari gigi yang sehat Yaitu Tidak ada plak dan karang gigi Ini kita bisa lihat ya Banyak sekali karang gigi Jadi kalau gigi yang sehat itu Ditandai dengan tidak ada Plak dan karang gigi Seperti ini Karang gigi ini Konsistensinya Keras ya Sahabat dokter gigi channel Dan itu hanya bisa dibersihkan Dengan Metode scaling Di dokter gigi Tidak bisa dibersihkan Hanya dengan Menyikat gigi saja Sedangkan kalau yang namanya Plak Itu masih lunak Itu bisa dibersihkan Dengan menyikat gigi Yang benar Di waktu yang tepat Ciri-ciri gigi yang sehat Berikutnya Yaitu Tidak ada Tanda-tanda berlubang Seperti ini ya Kalau dari atas Seperti ini Sudah berlubang Kalau Misalnya giginya Kita potong Itu akan terlihat Seperti ini Akan terlihat Email Atau enamel Dentin Kemudian Pulpanya Ciri-ciri gigi sehat Berikutnya Yaitu Tidak ada kegoyangan Jadi Misalnya dikesegini goyang Nah itu berarti Tidak sehat Jadi gigi sehat Yaitu gigi yang Kuat Gigi goyang ini Bisa terjadi Karena beberapa hal Misalnya saja Penyakit periodontal Yaitu Gingi fitis Lalu kalau tidak dirawat Bisa terjadi Periodontitis Dan Bisa menyebabkan Gigi menjadi goyang Lama-lama Tanggal Beda halnya ya Sahabat dokter gigi channel Kalau misalnya Itu terjadi pada Anak-anak Nah itu sudah wajar Karena biasanya Ada gigi susu Yang Sudah waktunya tanggal Dan akan digantikan Dengan gigi permanen Kalau pada anak-anak Itu Normal ya Kalau misalnya Memang gigi permanennya Sudah mau Muncul Cara gigi sehat Yang berikut Yaitu leher gigi Ini ya Leher gigi Disini Itu seharusnya Tidak terlihat Jadi kalau misalnya Leher giginya Sudah kelihatan Berarti itu tidak Normal Tidak sehat Ciri-ciri yang terakhir Dari gigi yang sehat Yaitu Kita bisa Makan dengan baik Tanpa adanya Keluhan Rasa ngilu Atau rasa sakit Tentunya Kalau misalnya Tidak ada Keluhan Itu menandakan Gigi kita sehat Sebaliknya Kalau misalnya Ada keluhan Ngilu Atau sakit Menandakan Gigi kita Ada yang Tidak beres Atau tidak sehat Nah demikian Sahabat dokter gigi channel Video kali ini Tentang bagaimana Ciri-ciri gigi yang sehat Semoga dengan video ini Bisa menambah Wawasan kita Tentang bagaimana Ciri-ciri gigi yang sehat Sehingga kita bisa Aware Oh ini gigi kita Gigi saya Itu tidak sehat Jadi segera diperiksakan Di dokter gigi Nah akhirnya Saya dokter gigi juliatri Mohon undur diri Dari hadapan anda Terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Seputar kesehatan gigi dan mulut Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa